Waktu Abi masih ngajar di sebuah sekolah, Abi suka minta tolong office boy untuk membelikan nasi padang. Waktu itu ada dua orang yang sering Abi minta tolong, sebut saja si Mamang dan si Akang. Si Akang ini kalau dia sudah beli, dia kasih nasi padang itu masih dibungkus di dalam kresek plastik. Keadaannya masih sama seperti dia terima dari warung padangnya. Tapi si Mamang lebih istimewa. Kenapa begitu? Sebab si Mamang ini kalau dia sudah beli, dia piringi dulu nasi tersebut, tambah sendok, garpu, dan segelas teh manis. Enak ya? Abi tinggal lep aja makan. Dalam cerita ini, sahabat pasti langsung bisa menebak siapa office boy kesukaan Abi. Tentu saja si Mamang. Padahal si Akang itu gak salah juga, memang permintaan Abi kan cuma beliin nasi padang. Tapi si Mamang ada inisiatif untuk melakukan sesuatu lebih dari sekedar yang diminta. Kita juga harus begitu, harus ikutin si Mamang. Kalau mau kita ini jadi hamba kesukaan Allah. Harus ada inisiatif kerjaan sholat sunnah dalam setiap sholat fardu kita. Walaupun Allah cuma mewajibkan yang fardu, ya kita tambahin lagi dengan yang sunnah, kobriya, ba'diya. Insya Allah kita bisa dapat rildoknya. Wassalamualaikum.